bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Alkamali225 kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan bor besi yang baik dan benar menurut saya mungkin di luar sana banyak yang sudah senior sudah bisa sudah lihai tapi mungkin ada juga yang belum tahu bagi yang belum tahu mari kita belajar bersama bagaimana cara menggunakannya bagaimana cara memasukkan bor besi mata bornya kali ini saya akan menunjukkannya kita belajar bersama saya punya bor kalau saya biasanya pakai merek maktek ya harganya cukup terjangkau tapi kualitas lumayan bagus sebenarnya ada kakaknya dia maktek yaitu makita nah makita lumayan bagus lumayan bagus makita lebih bagus dari maktek biasanya nah kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melepas dan memasang mata bor nah ini mata bor 3,5 mili 3,5 mili 3,5 mili saya biasanya membuat pakai ini membuat etalase ini kebetulan saya lagi bikin kotak amal buat masjid al-hidayah nah ini dia mata bor besi nah ini kan sudah terpasang nah kalau misalkan sebenarnya ada kuncinya ini kuncinya nih buat pasang tuh kita cantikin ya no ada kuncinya ada kuncinya tuh ini dia nah tadi udah saya lepas nih pakai kuncinya nah ini mata bornya nah kalau misalkan ininya kuncinya hilang kuncinya ininya hilang bisa juga pakai tangan langsung ini terus kita pegang gini seret tuh nah kita tekan ininya mesinnya pelan-pelan tuh tekan ininya nih kepalanya tuh tuh nah dia udah kenceng kayak gini kalau misalkan mau buka lagi tinggal ininya diputar ke arah sebaliknya nah kita buka tuh kita buka kita pasang lagi putar ininya lagi ke sebelah kiri nah dia otomatis kenceng lagi tuh nah itu misalkan kalau gak ada kuncinya kalau kuncinya hilang misalkan nah itu biasanya kalau yang udah profesional jarang pakai kunci kalau udah yang terbiasa jarang pakai kunci desainnya langsung kayak gini nah ininya ke arah kanan dulu ininya pengaturan buat nguter si ininya kepalanya tuh kita putar lagi nah biasanya kalau yang belum biasa waktu megang ininya dia sakit dulu saya juga sama kakak saya diajarin kayak gini pertamanya pada lecet nah tapi kalau udah biasa tuh dia langsung berhenti ininya langsung tekan yang keras jangan sampai dia lepas tuh dia gak mau muter tuh saya pegang soalnya makanya banyak makan sayur bayam supaya kayak Popeye kuat gitu nah kita praktekin ya megangnya megang untuk megang bor nah ini kan ada lekukan ini ada lekukan nah ini ajaran kakak saya dia megangnya kayak gini nih tuh lekukan itu khusus buat ini nih nah buat mencetnya dia pake tangan ini nih kelingking kalau gak ini apa sih namanya cinggir cinggir masa ininya nah kayak gini dia sama jari manis tuh buat mencetnya tuh jadi pas ngebor dia ada tenaga nah kayak gini misalkan ya pas ngebor dia ada tenaga kita buat ngedorong gini kalau misalkan kayak gini itu kurang tenaganya kalau misalkan megangnya kayak gini tapi kalau udah lihai emang gimana aja bisa nah kita praktekan deh langsung ya ini saya kebetulan lagi mungkin ini kotak amal udah bolong udah bolong nah ini dia ini tang ripet dan ini paku ripet kita masukkan nah gini tuh ini ya kita ripet deh ininya masukkan oh monci deh udah keluar nah fungsinya kayak gitu paku ripet nah dia kalau ininya kalau paku ripetnya yang model kayak gini dia modelnya 435 disini ada tulisan 435 kita lihat ya tipenya 4 nah ini tuh kodenya 435 ini paku ripetnya dia matabornya ke matabornya yang 3,5 mili dia lubangnya masuk gitu ada tipenya kalau yang 435 ini cocoknya pakai matabor yang 3,5 mili gitu nah kita praktekin lagi ya kita bor dulu kawan nah ini kita masukkan tuh atau ripetnya dan kita ripet mantapkan tinggal dua lagi nah itulah tadi bagaimana cara memegang bor besi yang baik dan benar jadi kayak gini ya pegangnya tuh dia udah ada lukukannya tuh jadi dia didesain khusus buat ini nih buat cengkraman telunjuk sama jempol dan ini yang yang pencet tombolnya jari ini dua nih kayak gini nih kita pegangnya nah kita lepasin kalau udah beres lepasin lagi matabornya jadi pas di karungin itu gak patah gak patah dan nah segitu saja dari saya mudah-mudahan sedikit ilmu tentang bor ini bermantaat apabila hitaupiq wal hidayah waridu wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh